5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik Baik, bertemu lagi dengan Kak Citra di channel Youtube Kak Citra Yeay, hari ini kita belajar di tema 1, subtema 4 pembelajaran yang ke-6 Khususnya untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 sekolah dasar Mari kita langsung belajar bersama-sama Ketika menolak permintaan orang lain Kita harus mengucapkan dengan sopan Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menolak permintaan orang lain dengan sopan Kali ini kita akan belajar adik-adik Tentang sebuah dongeng yang di dalamnya ada Menolak permintaan seseorang Judulnya Kisah Jejek Si Jerapa Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapa Ada jerapa bernama Jejek dan Jojo Jejek bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi Jojo bersifat baik hati Tubuhnya tidak terlalu tinggi Pada suatu hari kakek jerapa meminta tolong pada Jejek dan Jojo Kakek jerapa minta tolong diambilkan daun segar Namun Jejek menolak Tidak mau kek saya sedang repot Itu kata si Jejek adik-adik Tapi si Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapa Suatu hari Jejek mendapat kesulitan Jejek jatuh Kakinya terjepit kebatuan Teman-teman hewan lain tidak tega melihat Jejek kesulitan Mereka menolong Jejek Akhirnya Jejek sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting Nah disini ada cerita si Jejek menolak permintaan tolong dari kakek jerapa yang meminta diambilkan daun segar Akhirnya si kakek jerapa ditolong oleh Jojo Padahal Jojo tadi tubuhnya tidak terlalu tinggi Tapi mau menolong Suatu hari si Jejek malah mendapatkan kesulitan Dan membutuhkan pertolongan Lalu hewan-hewan di sekitarnya mau menolong tidak adik-adik Mau Karena tidak tega melihat Jejek Sejak saat itu Jejek sadar bahwa hidup harus saling tolong menolong Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong Tadi hewan-hewan bergotong royong untuk menolong si Jejek Selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila Contoh penerapan sila keempat di masyarakat Ayo sila keempat bunyinya bagaimana adik-adik Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lalu lambangnya apa nih sila keempat Ya lambangnya adalah kepala banteng Contoh penerapannya di masyarakat adalah Menghargai pendapat ketika bermusyawarah Menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada Lapang dada itu apakah? Lapang dada itu tidak marah, tidak emosi Menerima dengan legowo Yang berikutnya menghormati pendapat orang lain saat bermusyawarah Lalu contoh penerapan sila keempat itu Musyawarah pemilihan ketua RT itu juga contoh penerapan sila keempat di masyarakat Musyawarah menentukan jadwal ronda malam Menentukan jadwal kerja bakti di masyarakat Itu juga contoh penerapan sila keempat Pancasila di masyarakat Lalu contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat Contohnya disini kita harus tahu dulu simbolnya Atau lambangnya adalah padi dan kapas Contoh penerapannya Gotong royong membersihkan lingkungan Menjunjun tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan Tidak hidup boros Bersikap adil Menghormati hak-hak orang lain dan menghargai hasil karya orang lain Jadi ini contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai Kita lihat dulu disini ada dua sila yaitu sila keempat dan sila kelima Lambangnya sila keempat kepala banteng Lambang sila kelima padi dan kapas Kita lihat gambar yang pertama ada orang bermusyawarah Orang bermusyawarah ini tentunya sesuai dengan sila keempat Pancasila Jadi musyawarah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila Lalu disini menolong korban bencana alam Mungkin disini banjir atau tanah longsor ini Lalu ada orang yang menolong Berarti ini ikut bergotong royong membantu orang yang kesusahan Jadi sesuai dengan sila kelima Membantu seorang nenek menyeberang jalan raya Apakah sesuai dengan sila keempat atau sila kelima Ya sesuai dengan sila kelima Mengadakan posyandu Sesuai juga dengan sila kelima Lalu mengadakan ini mungkin rapat RT Rapat RT sesuai dengan musyawarah Maka sesuai dengan sila keempat Pancasila Buatlah soal cerita dengan penelesaian di bawah ini Setelah itu selesaikan soal cerita buatannya Nah disini ada angka 193 ditambah 117 dikurangi 200 Tetapi tugas kalian tidak hanya mencari jawabannya saja Tapi membuat cerita dari soal ini Kak Citra beri contoh Adi memiliki 193 buktir kelereng Lalu ayah membelikan Kalau membelikan berarti Kelerengnya bertambah Lalu ayah membelikan adi Kelereng sebanyak 117 butir Kelereng tersebut Lalu diberikan kepada adiknya Sebanyak 200 butir Kalau diberikan berarti kan dikurangi Jadi sesuai ya Dengan soal yang ada disini Berapa sisa kelereng adi Nah baru kita kerjakan 193 ditambah dulu 117 3 ditambah 7 sama dengan 10 kita simpan Tulis angka 0 dulu kita simpan 1 1 tambah 9 10 10 tambah 1 11 Tulis 1 menyimpan 1 1 tambah 1 tambah 1 3 berarti ini totalnya dulu Kelereng adi ada 310 Lalu kelereng adi itu Diberikan kepada adiknya Kita tulis dulu 310 Diberikan berapa? 200 Maka sisanya 0 kurangi 0 0 1 kurangi 0 1 3 kurangi 2 1 Jadi sisa kelereng adi Ada 110 Kak Citra beri contoh berikutnya Ada Operasi Hitung 256 Ditambah 244 Dikurangi 359 Lalu kalian buat soal ceritanya dulu Yang mudah saja adik-adik Contoh nih Paman memanen buah ceruk Sebanyak 256 Buah di kebun yang pertama Lalu Paman memanen buah ceruk Di kebun yang kedua Sebanyak 244 Berarti betul 256 Ditambah 244 Kalau dikurangi Bisa jadi Kalau kalian buat soalnya Buah ceruk itu Dijual Lalu laku 359 Buah Maka sisa buah ceruk paman Ada titik-titik Baru kita buat bersusunnya Kita jumlahkan dulu 256 Ditambah 244 6 Ditambah 4 Sama dengan 10 Kita tulis 0 Kita simpan 1 1 Tambah 5 6 6 Tambah 4 10 Juga Simpan lagi 1 1 Tambah 2 3 3 Tambah 2 5 Berarti Disini penjumlahannya Hasilnya 500 Lalu 500 itu Kita kurangkan 359 Nah disini Kalian harus ekstra hati-hati Perhatikan disini 0 Dikurangi 9 Itu tidak bisa Lalu pinjam ke depan Tapi pinjam ke depan Sini Ternyata Depannya juga 0 Bagaimana dong Jadi kita pinjam dulu Ke paling depan Angka paling depan 5 ini Jika dipinjam 1 Maka sisanya 4 Lalu Angka 1 Yang dipinjam tadi Kita letakkan Di penah ini Jadi Angka 10 Nah karena Yang pinjam tadi Yang angka 1 Maka 10 nya ini Kita coret Ya Dipinjam 1 Sisanya 9 Nah Karena dipinjam 1 Kita letakkan Satunya disini 10 Dikurangi 9 Sama dengan 1 9 Bukan 10 lagi 9 Dikurangi 5 4 4 Dikurangi 3 1 Jadi Sisa buah jeruk paman Ada 141 Buah Kalian harus ekstra hati-hati ya Kalau pengurangan Seperti ini Begitu adik-adik Untuk pembelajaran kita Di tema 1 Subtema 4 Pembelajaran yang ke-6 Tidak terasa kita akan memasuki Tema 2 Nah adik-adik Jangan lupa untuk kalian jaga Kesehatan Dan Tetap kalian Belajar Tetap semangat Jangan lupa berdoa Terima kasih adik-adik Sudah menyaksikan video Pembelajaran Bersama Kak Citra Jangan lupa ya Tunggu video Pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa